Penyerahan bantuan ini disertai dengan pelatihan bagi kelompok tani peduli api di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini sekaligus mempersiapkan masyarakat agar lebih siaga menghadapi karhutlah, terutama bagi mereka yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Ada pun bantuan yang diberikan PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat berupa sejumlah alat pemadam kebakaran. Sebagai alternatif menjegah karhutlah, warga juga diberikan alat semi-tradisional untuk pembuatan cuka kayu. Fungsi cairan organik tersebut dapat menjadi pupuk, menyuburkan tanah, dan sebagai pengental karet. Serta bisa dijadikan pakan ternak, menghilangkan bau kandang, maupun pengusir hama. Selain itu, cuka kayu ini juga memiliki nilai jual. Dengan harapan mampu membantu menambah penghasilan terlebih di tengah masa pandemi COVID-19. Kami telah bekerjasama dengan BIPD Ketapang, Pemadam Kebakaran Ketapang, dan Nanggela Agni Ketapang dalam mengadakan pelatihan pemadam kebakaran dan pemberian alat pemadam api kepada kelompok Tani Peduli Api dan masyarakat desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 28 dan 29 September yang lalu. Lalu apa harapan dari PLN Pak terkait bantuan CSR PLN Peduli ini? Ya, dengan bantuan ini kami berharap akan dapat membantu warga untuk lebih sikap dan siap dalam menghadapi penjara kebakaran yang cukup sudah terjadi di sekitar lokasi desa. Bantuan lain juga disalurkan ke desa Munsebang, kecamatan Nangatayap. Seperti sarana perasanan tempat ibadah, hingga masker dan hand sanitizer. Tim Liputan Kompas TV Ketapang, Kalimantan Barat